selamat datang kembali di channel masak dapur asmi kali ini saya akan membagikan resep cara membuat kek puding busa yang sangat gampang ya penasaran ingin tahu bahannya apa saja dan gimana cara aku buatnya yuk tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel ini jangan lupa untuk subscribe ya terima kasih untuk yang pertama disini saya akan menjelaskan untuk bahan keknya terlebih dahulu ada 8 butir kuning telur 100 gram gula pasir vanili bubuk 1 sendok makan SP 100 gram terigu 100 gram mentega yang sudah saya cairkan dan ada pewarna kuning telur ya disini sudah saya siapkan 8 kuning telur 100 gram gula pasir 1 sendok makan SP 1 bungkus vanili bubuk dan lanjut ini di mixer sampai mengembang kental dan berjijak ya tambahkan sedikit pewarna kuning telur dan masukkan juga margarin yang sudah saya cairkan tadi aduk masuk rata sampai semuanya tercampur rata pastikan tidak ada margarin yang masih mengendap di bawah ya disini saya sudah siapkan loyang yang sudah saya oles dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung ya dan masukkan adonannya pada loyang kemudian ratakan adonan jika sudah rata seperti ini hentakkan loyang agar hasil kuenya nanti mulus ya dan lanjut ini akan saya oven untuk puding busanya ada 900 ml santan 3 saset atau 3 bungkus agar-agar plain 8 butir putih telur 200 gram gula pasir 1 saset vanili pewarna merah muda dan saya disini tambahkan dengan red bell susu ya atau esen susu ini opsional saja langkah yang pertama disini saya akan memasak santannya beserta agar-agar nya ya saya sudah siapkan panci masukkan 200 gram gula pasir dan masukkan santannya tambahkan vanili bubuk 3 saset agar-agar plain ini diaduk rata tambahkan dengan pewarna merah muda atau merah rose untuk warnanya lebih banyak ya agar puding busanya warnanya lebih cantik dan menarik saya akan tambahkan lagi ini agak banyak karena nanti akan dicampur dengan putih telur yang dikocok tambahkan dengan esen susu kemudian ini dimasak menggunakan api sedang saja sampai mendidih ya sambil terus diaduk agar tidak ujah santannya dan jika santannya sudah mendidih ini bisa dimatikan ya dan langsung saja kita mixer putih telurnya ini harus gerak cepat ya karena keburu santan yang sudah dididihkan bersama agar-agar nya keburu diri ya kemudian ini dibuxer sampai putih telurnya sakit dan selagi masih panas santannya langsung dituang saja bisa lagi sampai tercampur rata saya akan rapikan bagian pinggirannya jika sudah tercampur rata siapkan loyang yang tadi ini saya akan tuang untuk lapisan pertama saya buang busanya separuhnya saja sambil diratakan jika sudah rata masukkan kek yang sudah dipanggang tadi ya yang sudah masak lalu timpa diatasnya seperti ini sambil ditekan-tekan agar menyatu kemudian tambahkan dengan busanya lagi puding busanya bagian atasnya dan ini sudah selesai ditata semua kemudian hentak-hentakkan agar pudingnya lebih rata ya dan menyatu dengan kuenya dan ini dibiarkan dingin terlebih dahulu kemudian dimasukkan dalam kulkas selama 5 jam agar kuenya lebih set ya dan ini dia hasilnya kek puding busanya sudah jadi selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.